model dulu oke emang ngefans sama dia? enggak enggak sengaja dikenalin sama mas Ebing waktu itu MC di Bogor katanya Cisa-Cisa sih nih kenalin dong Ruri Republik katanya gitu dalam hati iya bener gue denger iya Ruri Republik katanya gitu oh Cisa Ruri gitu kan padahal di dalam hati Ruri Republik yang mana ya serius serius hatinya gimana perasaan hatinya dan dia sampe sekarang gak percaya kalau misalkan aku tuh gak tau dia itu siapa dan lagunya yang mana jadi kamu akhirnya mau sama dia? dia dong yang ngejar-ngejar aku setelah 10 tahun akhirnya kamu yaudahlah gak terlalu nutupin juga lebih santai terhadap keadaan pernikahan kalian itu apa sih yang menyebabkannya? ada pemicunya kah? atau memang yaudahlah atau anak-anak udah mulai kok kita gak pernah ada di fotonya gitu di instagramnya gak pernah ada gitu jadi udah beberapa media yang nanya jadi salah satu media ini yang naikin kita juga dan sering tanya lu kenapa sih lu udah naikin aja lah lu kan udah posting-posting juga gitu kan dan udah saking banyaknya orang yang tanya dan kita juga udah siap udah 10 tahun ngejalanin proses itu ya sekarang yaudahlah gitu yaudahlah yaudahlah sekalian aja lah orang juga tau emang gak ada masalah tapi tau kan resikonya kalo udah go public itu berarti ada banyak komen netizen yaudahlah itu dia kitanya udah siap kamu udah siap lu? banget dia sih sabaran 10 tahun dong kak apa ya kenapa 10 tahun sabar ngapain? nah enggak 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 coba kita lihat ini ya ini kegiatan keseharian mereka termasuk vlog room eh house tour house tour disini kamar utama gua wait wait sebentar ya nah ini kamar utama gua pacar kaya gua istirahat kalo bareng-bareng disini abis konser abis manggung disini tempat gua terus eh ada beberapa lemari tempat kostum gua juga kalo abis olahraga nyantai disini tempatnya posisinya lagi hujan lagi kecil-kecilan aja disini alatnya gua tuh